Nusantara itu luas banget dan banyak warisan-warisan budaya termasuk kuliner yang diwariskan sampai sekarang. Orang itu gampang banget tergiur dan tergoda sama namanya kelezatan makanan. Sampai mereka lupa kalau itu bisa berbahaya buat kesehatan mereka sendiri. Nah, aku akan berangkat ke kota Padang buat cari tahu bisa nggak sih Padang tanpa santan? Sekarang aku ada di tempat yang mudah-mudahan bisa bantu aku gimana harus memulai perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas Ipibo. Hari ini bersama saya Rin Hermana. Bisa nggak sih kalau kita masak-masakan Padang tapi nggak usah pakai santan? Hah? Tanpa santan? Bukan masakan Padang namanya kalau nggak pakai santan. Saya bukan mau mengubah masakan Padang tapi lebih ke memberikan opsi bisa nggak sih masakan Padang nggak pakai santan? Saya cuma bisa bilang selamat mencoba. Sekarang aku lagi menuju ke Pasar Raya Padang. Pada masanya, pasar ini sempat menjadi sentra perdagangan buat masyarakat di Sumatera Barat. Sampai sekarang nih, pasar ini masih populer buat masyarakat Padang untuk mencari bumbu ataupun rempah untuk masakan mereka. Bapak, misi Pak, Bapak. Bapak, udah lama jual santan di sini, Pak? Lama nggak, Pak? Lama ya. Pak, saya ada satu pertanyaan nih, Pak. Ya, Pak. Mungkin nggak sih kalau masakan Padang dibuat tanpa menggunakan santan? Nggak mungkin lah, Pak. Jadi nggak bisa nggak pakai santan ya? Nggak bisa, Pak. Enak itu pakai santan, Pak. Kalau nggak pakai santan, nggak enak, Pak. Mau nanya, Bu. Kalau masakan Padang nggak usah pakai santan, bisa nggak sih? Nggak bisa lah. Harus pakai santan? Harus lah. Ternyata emang nggak sembudah yang aku kira. Karena masyarakat sekitar masih percaya bahwa masakan Padang nggak bisa dipisahkan sama yang namanya santan. Tapi aku nggak akan nyerah. Kita coba cari yang lain. Permisi, Mbak. Mau nanya, kalau nyari masakan Padang yang nggak pakai santan ada nggak? Emang ada. Nggak ada, loh. Aku masih nggak percaya kalau hal ini nggak mungkin dilakukan. Karena itu, aku mau coba langsung ke penjual masakan Padang itu sendiri. Udah, saya mau minta dibikinkan masakan Padang bisa? Semua kan masakan Padang ini. Iya, tapi saya mau minta dibikinkan gulai ayam yang nggak pakai santan. Gulai ayam tanpa santan, lah. Malah bisa ada gulai ayam yang pakai santan, saya doain. Baiklah, setelah. Akhirnya, aku mendapat kabar baik. Ada yang memberikan nomor seorang ibu di Batu Sangkar yang mungkin bisa bantu. Kabarnya, dia dulu pernah membuat masakan Padang tanpa santan. Saya dengar, ibu bisa buat masakan Padang yang nggak pakai santan ya, bu? Bisa buatkan saya nggak, bu? Oke, oke, oke. Saya ke sana, ibu ya. Udah tiga jam perjalanan, udah sampai di Batu Sangkar. Di sini harusnya rumah ibu Yeti. Permisi, ibu, maaf. Rumahnya ibu Yeti di mana ya? Rumah ibu Yeti, jauh di atas sana. Saya dengar, ibu pernah memasak masakan Padang tanpa menggunakan santan. Itu gimana ceritanya, ibu? Waktu di Amsterdam, itu kepunakan ibu pengen sekali mencicipi. Ini masakan Padang, jadi semua bahan sudah disediakan. Pengganti santan, ibu lihat ada krim. Iya. Dicoba, enak juga. Jadi rendangnya. Hmm. Kalau misalnya ibu Yeti saya minta untuk mengulang kembali, membuat masakan Padang tanpa menggunakan santan, kira-kira bisa nggak, ibu? Maksudnya pakai krim lagi. Apakah krim itu ada di sini? Sebentar, ibu. Ini kebetulan saya bawa fiber krim. Ini adalah multi-purpose krimer. Nah, saya sebetulnya penasaran, bisa nggak sih kalau kita buat masakan Padang menggunakan fiber krim ini? Lihatilah masakan tanpa dengan ibu, kita coba. Kita coba ya. Iya. Ibu, saya coba ya. Sama enaknya ya. Wah, ya nggak nyangka loh. Enak juga ya sambal pakai fiber krim. Meskipun emang awalnya susah untuk mencari orang Padang yang mau menggantikan santan dari makanan mereka, akhirnya aku nemuin satu orang yang mau mencoba untuk makin sehat. Dari satu orang, perubahan besar akan dimulai. claus. AkuHuh. Maiar si situ lah Wak. Ada masing kolon teh, ada gala resipu lah. belum dikejutnya. Setu orang tule. Tuhan, Tuhan, lihat tadi. Terima kasih.